Hai sahabat Omelia Eva Pernahkah kalian ingin mengatur pola makan kalian? Tidak mudah memang, tapi harus dilakukan untuk investasi masa tua kita Tapi kadang banyak harangan rintangannya ya guys Mengingat sekarang banyak makanan cepat saji yang disajikan dengan lezatnya Nah padahal makanan cepat saji tersebut itu sangat berbahaya banget buat tubuh kita Apalagi makanan tersebut banyak mengandung zat kimia, warna buatan, serta penambah rasa Tetapi kalian tentunya susah sekali untuk menghentikannya Karena itu kadang salah satu makanan favorit buat kita Nah ini yang akan Aurelia Eva bahas 7 makanan cepat saji yang tidak sehat Nah kira-kira ada gak sih salah satunya merupakan menu favorit kalian? Yuk langsung kita masukin pembahasannya Tapi subscribe dulu, like videonya, dan aktifkan notifikasinya Agar kalian tidak ketinggalan informasi yang Aurelia Eva sejikan Meat Lover Pizza Hut Varian menu satu ini cukup populer di Pizza Hut Sayangnya kalian harus tahu diri ya guys ketika mengkonsumsinya Sebab satu iris pizza meat lovers mengandung 210 kalori, lemak 12 gram, dan sodium 540 miligram Nah mengingat tingginya kalori yang dikonsumsi Kalian membutuhkan olahraga cukup keras untuk bisa membakarnya nih guys Nah hal ini berguna supaya kalian terhindar dari bahaya obesitas Masalah jantung bahkan diabetes King Burgers Kalau yang satu ini lebih tinggi dari pizza yang tadi nih guys Kalorinya 1230 kalori Lemaknya 32 gram, dan 5 gram lemak trans, serta 1550 sodium Wow White Hawk Chocolate Starbuck Nah yang ini memang hanya sebuah kopi ya guys Tapi kalian tahu tidak apa yang ada dalam kandungan tersebut Nah ternyata kandungannya segera coklat hangat tersebut Tanpa whipped cream mengandung 563 kalori Nah belum lagi adanya tambahan gula sebanyak 76 gram Selain itu minuman ini juga mengandung lemak 21 gram Dan lemak jenuh sebanyak 13 gram Kentang goreng McDonald Nah banyak orang menyukai kentang goreng dari McDonald Nah jika kalian salah satunya nih guys Lebih balik kalian rela menyantapnya secara bersamaan Nah seporsi kentang goreng berukuran sedang mengandung 373 kalori Lemak 17,6 gram Karbohidrat 48,7 gram Dan proteinnya hanya 4,1 gram Nah yang satu ini Makanan timur tengah ini sangat menggoda hati Nah makanan ini memang cukup fleksibel ya guys Karena isianya bisa kita atur sesuai selera Nah seporsi kebab pada umumnya biasanya mengandung 620 kalori Gak heran sih jumlah daging kambingnya cukup melimpa Ada pun kandungan gizi dalam satu porsi kebab Antara lain lemak 16,63 gram Karbohidrat 77,1 gram Dan protein 37,87 gram Nah kalau yang satu ini sulit rasanya menolak kelezatan dari renyahnya ayam goreng KFC Di saat hilang Nah mungkin kita rela membeli bakat ayam untuk cemilanya Nah perlu diketahui ini Seporsi ayam goreng dada KFC mengandung 520 kalori Nah kandungannya antara lain Lemak 34 gram, 6 gram lemak jenuh 100-120 gram miligram kolesterol 1100 miligram sodium Dan 39 gram protein Nah yang ini kandungannya 390 kalori Disajikan dalam ukuran 171 gram Menu ini mengandung lemak 19 gram Lemak jenuh 8 gram Kolesterol 60 gram Karbohidrat 37 gram Dan sodium 860 miligram Burger favorit kalian Frenchish mana nih? Nah itulah tadi guys Seberapa makanan yang apabila dimakan secara terus menerus Dan tidak diatur pola makan yang mungkin akan mempengaruhi kesehatan kalian Sebenernya ketujuh makanan tersebut itu tidak masalah Asal kalian bisa mengatur pola makannya dengan baik Ya enggak guys? Oke mungkin itu saja yang bisa Aurelia Eva sampaikan Semoga bermanfaat buat kalian And see you in next video Sub indo by broth3rmax